Ini yang arah keluar Masukkan di lubangnya Masukkan di lubangnya Masukkan Masukkan Kunci sok yang cocok ya Lebarnya Oke Tengok lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu sehat Walpihat Dimudahkan rezekinya Disukseskan memaksanakan aktivitas Oke Baiklah saudara-saudara aku tercinta Pada kesempatan kali ini Kita akan mengganti Seal Pompa power steering Honda CR-V Tahun 2010 ya Gen 3 kalau gak salah ini Ya yang 2400 CC Nah posisinya disini Hanya tadi posisinya Waktu Ini sudah saya buka ya Tadi Waktu sebelum dibuka Enggak saya videokan Lupa Nah ada kebocorannya pada seal Dan Oli ngepret sampai di sini Ngepret kemana-mana Sampai ke kap Mesin nih Berantakan olinya ya Nah ini Sudah Kita lepas nih saudaraku Bagaimana cara mengganti Seal Pompa power steering Punya Honda CR-V Nah ini Pompa power steeringnya ya Ini pompa power steeringnya Tadi posisinya bang tolong Posisinya Begini ya tadi Nah begini ya Tadi lupa kita video kan Nah Puli Puli Ini posisi selang Masuk Masuk Selang tekanan Selang tekanan Nah ini Selang tekanan Ini selang masuk Ini posisi puli Seperti ini ya Nah bocornya Dari sini ya bang Jadi ngepret kemana-mana Oli ya Iya Nah dibuka Kita copot bautnya Ini bautnya Nah Nah Sealnya yang bocor Ini brother Jadi kita buka Snap ringnya ini bang Ya Sepinya ini Kita buka Baru kita ambil Sealnya kita ganti Nah itu Cara-cara Mengganti Seal Pompa power steering Honda CRW Ini Abang menimba ilmunya Dari mana dulu ini bang Ya Salahkan dari alam Alam tekan bang Jadi guru Oh iya Kayaknya Selama belum lupa Ini suara Kurang mantang bang Apa namanya Akinya kurang Akinya kurang Iya Oke Saudara-saudara Nah ini Kita buka Kita lepas Snap ringnya itu Nah Setelah kita Lepas Nah Sudah terlepas ya Snap ringnya ini Nah Tinggal kita Lepas Seal ini Kita canggel dari sini aja Kita bersihkan dulu ya Jangan sampai ada kotoran Setelah itu Baru kita ganti Pada Seal As Oli ini Nah ini bocor Dari seal ini ya Jadi olinya keluar Berantakan ke sini Semua kemana-mana Belepotan ke Kamosin kemana Ke Dinamo Ampere Oke Saudara-saudaraku Ikuti terus videonya Gimana cara menggantinya Untuk Buka Ngambil sealnya Terus Gimana caranya bang Biar Saudara-saudara kita Dimanapun Berada Tau gitu Buka Ini Bukanya Di bakangnya Sudahnya Ya Tabut Ya Nanti Dikeluarkan Pompanya Kipasnya Baru Di ketok ke depan Ya Asnya Coba liatin bang As depan Nah ini Saudara-saudaraku Ini adalah Bearingnya Sealnya Ada di balik Bearing ini ya Seal Pompanya Ini ada di balik Bearing ini Ini punya Honda CRP Tahun 2010 Ya Gen 3 Kalau gak salah Ini Nanti dibuka Pada bagian belakang Kipasnya Kita keluarkan Baru kita keluarkan Bearing Yang ada Bearing as depannya Nanti sealnya ada Di baliknya itu Nah Saudara-saudaraku Kita akan copot ya Bearingnya ini Sama liat Sealnya dari belakang Coba bang Balik bang Enggak Jangan dulu Dibuk Cobot Biar pemirsa tahu Bang Cara yang lepasnya Nah Setelah dibongkar Isinya Ini Pompa-pompanya Itu Kipas-kipasnya Sudah dibongkar semua Diangkat dilepas Mudah Anda Pasti anda bisa Di rumah Melakukannya sendiri Ya Nah ini Sudah dilepas semua Sisa As As puli ini As puli Tengah ini Nah ini tinggal kita Getok aja Kita Getok Pake palu Tapi kalau bisa Jangan gunakan Palu langsung Harus diales Dengan Kayu ya Diales Kayu gini Terus kayu Nah Baru kita Ketok Sampai keluar Setelah keluar Jadinya Seperti Nah Ini dia Nah ini Saudaraku Nah ini Silnya yang bocor Ya ini Beringnya Gak apa-apa Ini masih bagus Nah Masih bagus bang Masih cakep ya Bering bagus Berarti Ini yang Silnya Nah ini Silnya Saudaraku Kita dekatin Tuh Sudah melebar Nah nanti Kita mengganti Silnya Cara mengganti Silnya Tinggal kita Congkel Menghadapnya Kedepan Ya Ya Oke Saudara-saudara Aku tercinta Dimanapun Anda berada Ikuti terus Videonya Oke Saudara-saudaraku Nah ini Akan kita Pasang Silnya Pompak Polstering Nah kita Pasang Coba bang Gimana sih Cara masangnya Bang Biar teman-teman Kita tahu Ini Rakan ke dalam Mana Nah ya Aduh Dekat Ya Gitu Ini yang Rakan keluar Oh ya Rakan keluar Masukkan di Lopangnya Bang Masukkan Lopangnya Masukin Oh gitu Cara masukin Ya Cari Kunci Sok yang cocok Ya Lebarnya Oke Tengok lagi Udah pas Jangan terlalu Dalam Bang Sampai Rata aja Ya Oke Nah Deketin Bang Nah sudah Terpasang Saudaraku ya Sudah terpasang Nah itu Sudah rapat Rapih Sudah pas Sama bibirnya Itu Cara masangnya Ya Tinggal kita Masukkan As Kasih Gris sedikit Kasih Gris sedikit Ya Nah nanti Dikasih Gris sedikit Biar tambah Awet Ini Nah tinggal Kita Masukkan Asnya Ini Masukkan Asnya Sudah Kita rakit Kembali Semuanya Beringnya Sudah Kita ganti Nah Beringnya Sudah Kita ganti Sealnya Sudah Kita ganti Tinggal Masukkan Iya Pluk Beres Tetap Kasih Gris sedikit Gak usah Boleh Kasih Gris sedikit Beringnya Biar gampang Masuknya Oke Nah Beringnya Sudah Masuknya Sampai Ada Disini Ada Got Ini Ada Untuk Snap ring Batasnya Getop Sampai Dalam Sampai Kelihatan Untuk Tempat Snap ring Beringnya Ya Berarti Sudah Masuk Sudah Rapat Bering Oke Kita Tinggal Rakit Ya Rakit Pompanya Semuanya Kita rakit Pompanya Semua Untuk Masukkan Ini Kita rakit Kita rakit Kipasnya Tinggal Masukkan Pada Bagian Ini Setelah Itu Kita Ganti Sil-silnya Nanti Kita Ganti Semua Karena Kita Beli Dapat Satu Set Ini Hasilnya Oke Setelah Kita Rakit Baru Kita Uji Coba Nah Itu Cara Masang Atau Cara Mengganti Sil Pompa Postering Ya Sil Pompa Postering Honda CRV Nah Itu Sudah Kita Pasang Pairing Tinggal Kita Masukkan Stump Ring Sil Cara Masang Sil Seperti Itu Nah Ini Model Bentuk Seperti Ini Jangan Salah Saudaraku Untuk Masang Kipas Ini Jangan Terbalik Kalau Atas Pada Bagian Atas Bawah Pada Bagian Bawah Disini Sudah Ada Knock Tanda Tandanya Semua Nanti Masukkan Pada Lubang Sini Sudah Ada Untuk Tutup Knock Knock Tanda Tandanya Kalau Bisa Ditandain Dulu Dengan Seliti Oke Tinggal Dipasang Slubring Kita Pasang Semua Pompa Pompanya Nah Itulah Salah Satu Cara Saudaraku Mengganti Sil Asrada Eh Sil Asrada Sil Pompa Power Staring Punya Honda CRP Sorry Saudara Tadi Ada Kesalahan Saya Menyebutkan Sil Asrada Karena Gak Blank Dikit Oke Ikuti Terus Videonya Nah Kita Pasang Ya Kipas Karena Sudah Diganti Sil 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 Oke Saudaraku Kita Masukkan Satu Satu Ya Sudah Masuk Tinggal Kita Rakit Sil Lepas Gak Bang Gak 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 Oke Saudaraku Udah Masuk Nah Tinggal Kita Rakit Belakangnya Kembali Oke Kita Pasang Ya Tutupnya Sudah Nah Sudah Masuk Kalau di Cendrot Sini Bang Ya Oke Saudaraku Sudah Terpasang Dengan Baik Semua Ya Nah Itu Kita Ganti Oring Semua Tinggal Kita Pasang Di Mobil Setelah Itu Kita Uji Coba Ya Bang Seperti Apa Hasilnya Itulah Cara Mengganti Seal Pompa Power Staling Honda CRV Ya Bang Bang Nah Ini Sudah Kita Ganti Oring Semuanya Seal Kita Ganti Oke Kita Pasang Ya Kita Uji Coba Oke Saudar Saudaraku Nah Ini Sudah Terpasang Dengan Baik Sudah Kita Pasang Semuanya Pompa Power Staring Honda CRV Gen 3 Ternyata Sudah Tidak Ada Kebocoran Lagi Sudah Bagus Disini Tidak Ada Tumpahan Oli Atau Kepretan Oli Dan Di Kapus Kita Coba Tidak Ada Kepretan Oli Sudah Bagus Kita Coba Oke Itulah Caranya Mengganti Seal Power Staring Pompa Power Staring Honda CRV Gen 3 Tahun 2010 Semoga Bermanfaat Itu Bagi Kita Terus Berkarya Terima Kasih Borneo Custom Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye cade Umi Wabarakatuh